Ini merupakan suatu inisiatif yang telah kita dorong dan akhirnya di tahun ini semua guru honorer bisa membuktikan kelayakannya untuk menjadi P3K. Tapi... Apakah kepangkatan, kesejahteraan, kemudian juga kompetensinya ditingkatkan? Silahkan Mas. Ya. Jadi, ini adalah dari semua inisiatif kita di Kemendikbud, gak ada yang lebih penting daripada apa yang berdampak kepada guru. Peningkatan kapasitas guru adalah yang terpenting dari seluruh formula pendidikan ini. Jadinya, kenapa kita fokus sama guru penggerak dulu? Karena kepemimpinan sekolah itu adalah si kepala timnya. Iya kan? Kepala tim manusianya itu di masing-masing sekolah kita, kepala sekolah, pengawas, gurunya guru, itu pertama harus kita pastikan kualitasnya terbaik. Jadi itu yang pertama. Kedua adalah regenerasi guru. Ini gimana ini? Yang keluar dari program-program PPG kita yang menjadi guru, itu harus kita pastikan punya kualitas yang terjaga. Dan itu adalah salah satu inisiatif beda kita adalah untuk memastikan guru-guru baru. Itu bisa dalam suatu standar yang bisa terjamin bahwa mereka punya kapasitas untuk menjadi guru yang baik. Jadinya kita gak bisa melakukan transformasi jangka panjang kalau guru-guru yang terus masuk ke dalam sistem kurang baik. Jadi itu harus kita pastikan bahwa mereka adalah yang terbaik yang menjadi guru. Dari sisi kesejahteraan ada beberapa inisiatif, karena ini luar biasa pentingnya kesejahteraan. Untuk meningkatkan kualitas, kalau guru-guru yang baik tidak punya nafkah yang baik, satu profesi guru akan selalu sengsara. Kedua adalah mental atau ketangguhan para guru-guru kita dalam mengajar anak-anak akan terdampak dengan kesulitan ekonomi. Mau guru sehebat apapun, kalau mereka sulit mencari nafkah, ini akan menjadi penurunan kualitas pembelajaran di sekolah-sekolah kita. Jadi kita melakukan beberapa hal. Yang pertama kita lakukan untuk pertama kalinya dana bos, itu kita relaksasi. Kita memberikan diskresi kepada kepala sekolah untuk menentukan kalau mau digunakan untuk bayar honor, guru honorer. Tergantung diskresinya kepala sekolah mana yang performanya baik, silahkan. Itu bisa digunakan. Di masa pandemi kita lakukan itu, dan kita akan evaluasi pada setelah pandemi apa yang akan terjadi. Tapi itu merupakan satu inisiatif kesejahteraan kita yang salah satu yang terpenting. Kedua, kita telah melihat dan mendengar berapa banyaknya guru-guru honorer di Indonesia yang punya penghasilan sangat kecil. Penghasilan bahkan sampai dengan 200 ribu rupiah, 300 ribu rupiah per bulan. Jauh di bawah UMR. Jadi untuk tahun ini, yang akan kita lakukan adalah untuk pertama kalinya kita akan melakukan tes untuk semua guru honorer. Jadinya kita akan memastikan di tahun 2021, semua guru honorer di Indonesia akan punya kapasitas untuk mengambil tes. Ini sebelumnya gak ada Mas Usman, sebelumnya mereka semua ngantre untuk bisa membuktikan. Yang lulus tes, yang lulus tes akan diangkat menjadi P3K. P3K itu adalah pegawai pemerintah dengan gaji yang setara dengan PNS. Jadi dari sisi kesejahteraan dulu kita selesaikan ini. Jadinya kemarin itu banyak berita yang menyebut mengenai kapasitas 1 juta guru. Kami di Kemendikbud sudah menyiapkan sampai dengan 1 juta guru. Tapi ini harus dimengerti masyarakat. Yang bakal diangkat menjadi P3K, yang gajinya itu setara dengan PNS, hanya yang lulus tes Pak. Jadi kalau lulus tesnya 1 juta, ya bisa 1 juta. Kalau yang lulus tesnya cuma 100 ribu, ya cuma 100 ribu. Yang lulus tes 200 ribu, ya 200 ribu yang menjadi P3K. Tapi guru-guru honorer ini walaupun gagal pertama kali, mereka bisa mengambil sampai dengan 3 kali. Di tahun ini, tahun depan, ya kan? Kita akan memberikan kesempatan. Karena tes ini bisa dilakukan secara online di tempat testing center kita. Jadi ini merupakan satu inovasi untuk bisa memberikan keadilan sosial bagi semua guru honorer untuk bisa membuktikan kepada negara bahwa mereka layak menjadi setara sejahteraannya dengan PNS. Walaupun P3K, ya. Jadi itu yang penting, Mas Usman. Bahwa ini adalah hal yang belum terjadi sebelumnya, gitu. Jadi kita di Kemendikbud berjuang untuk memastikan, oke, tapi kalau lulus minimum standar ini, dia harus bisa diangkat menjadi P3K. Dan itu adalah perjuangan kita di Kemendikbud untuk para guru honorer. Dan Alhamdulillah, dengan dukungan Bu Menkyu dan Bapak Menpanerbe yang luar biasa, maka dukungan mereka itu luar biasa, dan Pak Mendagri juga, ini merupakan suatu inisiatif yang telah kita dorong. Dan akhirnya di tahun ini, semua guru honorer bisa membuktikan kelayakannya untuk menjadi P3K. Tapi tetap dengan standar. Karena kalau tidak ada tes itu, tanpa standar itu, kita berpotensi merugikan anak-anak kita. Dan itu tidak boleh. Ini menarik sekali, sebuah upaya untuk memuliakan guru. Betul. Guru itu harus kita muliakan. Kaisar Hirohito waktu Jepang dibom atom itu, yang dia tanya berapa banyak guru yang selamat. Betul. Kemudian juga guru salah satu prioritas penerima vaksin COVID kan. Itu karena memang guru harus dimuliakan. Dan saya kira apa yang dilakukan oleh Kemendikbud itu luar biasa untuk mesejahterakan guru. Makanya Mas Usman, waktu kita, waktu pemerintah menghadirkan berbagai macam bansos kepada masyarakat, Kemendikbud langsung beragumentasi bahwa secara spesifik, apalagi guru-guru non-PNS ya, yang pekerjaannya tidak terjamin, dan dengan gaji yang tidak terjamin, ini nggak bisa. Mereka harus dilihat sebagai suatu grup ekonomi yang rentam. Jadi itu adalah argumentasi Kemendikbud di pemerintah pusat, sehingga kita akhirnya berhasil membantu jutaan guru non-PNS dengan BSU. Masing-masing diberikan sebesar itu yang 1,6 juta rupiah. Dan Alhamdulillah itu telah diterima kebanyakan guru non-PNS kita dan sangat membantu meningkatkan semangat mereka di masa krisis ini.